Intro Aku kan terus pergi tanpa ragu Ku hapus segala kenangan Aku kan terus pergi tinggalkanmu Ku pasti takkan kembali Aku kan terus pergi tanpa ragu Ku hapus segala kenangan Aku kan terus pergi tinggalkanmu Ku pasti takkan kembali Aku kan terus pergi Kau puik Kau puik Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Apa? Apa? Tak boleh. Apa? Apa dia sanggup, Boy? Kenapa? Apa salah dia sanggup orang bunuh dia macam tu? Apa? Saya ada anak saya. Apa? 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 Kau kena tolong aku. Aku nak balik KL sekarang juga. Dahil dah salah sama dengan aku. Kan semalam kau dah jumpa dengan dia. Lagipun kerja kita macam mana? Kau tolonglah habiskan semua kerja ni. Dia tak nak jawab panggilan aku. Aku rasa dia ingat aku bunuh Albert. Tapi sumpah Al, aku tak buat pun. Apa salah pula dia fikir macam tu? Aku marah semalam. Aku cakap aku nak bunuh Albert. Aku geram masa tu. Mana aku tahu dia nak... Mati hari ni. Ya Allah Zahal. Macam mana boleh jadi macam ni? Itu tak penting, Pa. Yang penting sekarang kau dah meninggal. Tentu keluarganya akan kebumikan dia mengikut cara mereka. Sedangkan dia dah masuk Islam. Kita kena masuk campur, Pa. Kita pergi pejabat ugama, Pa. Kita buat laporan dan halang perkembunian itu setiap mungkin. Betul itu, Pa. Baiklah, Uncle. Saya ada tiga puluh buah kereta akan masuk pada hujung bulan ni. So, berapa yang Uncle nak ambil? Semua. Bagi saya semua kereta tu. Awak sendiri pun tahukan saya ada banyak permintaan. Tapi tak cukup kereta nak tolak pada pelanggan. Tapi Uncle, stok saya banyak tu sahaja. Kalau Uncle ambil semua, habis pelanggan saya lain macam mana? Kayum, awak sekarang berusaha dengan Pak Cik San. Tak perlu ingat tentang mereka lagi. Kayum. Jangan risau. Saya akan jaga awak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh saya jumpa dengan Cik Dayu Idris? Dia tak adalah. Cik dia keluar. Dia ke mana? Ke mahkamah? Saya tak tahu dia ke mana. Dia tak beritahu saya. Cik nak tunggu dia ke? Tak apa. Terima kasih. Okey. Cukup berakhir di sini Sebenarnya, Sebenarnya, Saya akan dapatkan salinan dokumen petukaran agama ini sekarang. Kes ini macam kes Alun. Tapi yang peliknya, dia tak pernah berhutang orang. Tuan. Menurut rekodnya, Tuan. Dia pernah berhutang dengan Samoedas lima tahun lepas. Tapi dah habis bayar. Dan Samoedas pun bukannya Alu. Lebih macam sedang marah saja. Kita kena cari motif pembunuhan. Selalunya kes hutang atau kes cinta. Awak ada jumpa kasih dia? Apa khabar? Apa khabar? Encik Tan kan? Ya. Ayah Albert? Ya, ayah. Tak ziap Encik Tan. Ada apa Encik? Maafkan kami kerana terpaksa bertemu dengan Encik Tan dalam keadaan begini. Kami daripada Jabatan Agama Islam. Kami ada hal penting nak bincang dengan keluarga Encik Tan. Hei! Kesian nasib budak itu. Baru masuk Islam. Dah meninggal. Kena bunuh pula itu. Agak-agak ini siapa yang kejam yang sanggup bunuh dia macam itu? Awak tak tahulah saya. Awak kenal dengan arwah, Fazal? Nanti nak pergi ke dapur sekejap. Tunggulah. Sekejap lagi Ayu baliklah. Agaknya. Tengok. Tengok. Apa-apa pun, kita harus berkongsi sampai akhir. Kita tak boleh biarkan mereka mengambil badan Albert seperti itu. Betulkah Albert masuk Islam? Kenapa? Dan bila dia masuk Islam? Tengok? Tengok! Semua ini tak akan berlaku kalau bukan untuk wanita itu. Dia yang pujuk Albert! Siapa dia, Sandy? Kami kenal dia dari zaman kolej dulu. Tapi dia ini memang jenis kawan-makan kawan. Saya tak tahu apabila dia berminat dengan Albert. Albert tak akan masuk Islam kalau bukan kerana dia. Cik. Dah lama-lama? Tak lama juga, Cik. Tengoklah. Ayu, kenapa awak tak jawab panggilan saya? Awak marah kat saya lagi ke? Nama ni? Ya. Sudah. Sudah. Tolong jangan cik saya lagi. Agak kita dah tak ada apa-apa dah. Ayu, bagilah semua ini. Saya tak tahu apa-apa. Janganlah ingat yang bukan-bukan pula. Awak anggap dia berdua sebab saya tak buat laporan pasal ugutan awak malam itu. Tapi jangan bagi saya tekanan. Sebab saya tak tahu tahap kesabaran saya benda ini. Tengoklah. Ya. Baiklah. Tengoklah. Tolong jangan cek siap lagi agak kita tak ada apa-apa dah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mengharap yang takkan kembali sia-sia pengorbananku cukup kau menyalahkanku. Aku akan terus pergi tanpa ragu. Ku hapus segala kenangan aku kan terus pergi tinggalkanmu. Ku hapus segala kenangan aku kan terus pergi tinggalkanmu. Ku pasti kau akan kembali. Agak mengejar pelangi. Makin ku dekat kau jauhi. Aku punya harga diri. Cukup berakhir di sini. Nenek, Angka dan Aunty pergi mana? Mereka pergi jumpa peguam. Kita mesti lawan kes ini. Tak mungkin Albert buat macam itu. Dia pun tak baik. Nenek, kita memang tahu Albert seorang anak yang baik. Sebab itulah dia rahsiakan perkara ini dari keluarga. Dia tak mahu melukakan perasaan keluarga. Terutama perasaan nenek. Apa maksud kamu? Albert pernah cakap dengan saya, dia masuk Islam bukan sebab sesiapa. Dia masuk Islam kerana dia sukakan Islam. Tak boleh, tak boleh. Dia tak akan buat macam itu pada kita. Keluarga dia sendiri. Tahu tak? Tunggu tak, aku tepaskan. Ini nasib baik awak ada di sini. Awak macam mana? Awak okey? Macam mana saya nak okey? Albert dah mati. Mati dibunuh. Tidak! Bukan itu saja. Adakah anda tahu Idaya telah beri keluarga keluarga Albert? Hurtang? Apa maksud anda? Semalam, dia bawa orang dari Jabatan Agama untuk tutup saya Albert. Mereka nak kebumikan Albert dengan cara Islam. Mana boleh? Albert masih ada keluarga. Sidney, di sini awak tahu siapa yang bunuh Albert? Saya tak tahu. Kalau saya tahu, awak fikir saya akan duduk diam-diam di sini saja? Awak kena tolong saya, Faizah. Tolong beritahu Idaya. Jangan ganggu keluarga Albert lagi kalau dia nak selamat! Hei, perempuan kurang ajak! Hei, perempuan kurang ajak! Hei, perempuan kurang ajak! Hei, perempuan kurang ajak! Apa lagi yang kau nak daripada Albert? Dia dah mati! Tetapi, awak masih mahu mengganggu keluarga dia! Apa masalah awak? Kenapa ini, Sidney? Mari masuk bilik saya, kita bincang baik-baik. Jangan bergerak! Awak dah menyusah hidup saya! Dan awak berharap saya menjadi baik dengan awak? Sekarang, awak dengarkan saya berhati-hati. Kalau awak tak selamat, lebih baik awak jangan berhati-hati keluarga Albert lagi! Kalau awak berhati-hati juga, saya boleh beritahu awak sekarang, awak akan minta maaf. Awak dah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.